Hai semangat pagi Wow gimana kabar kamu pakai hari ini yes ya ketemu di channel Arvan untuk kesempatan hari ini Wow kita bakalan ngebahas salah satu cara branding di YouTube apa sih itu ya Nah ini aku mau bagi tips atau kasih tahu caranya untuk kamu yang baru belajar atau juga bingung nih cara mengganti foto sampul yang ada di akun YouTube kalian Nah aku juga sempat bingung nih beberapa kali aku sempat cari-cari tapi kok ribet sekali nah ini aku punya tips yang sangat sederhana kalau kamu mau mengganti foto sampul pada akun YouTube kamu kamu itu nggak bisa langsung dari aplikasi YouTube kamu ya yang ada di handphone kamu harus pakai lewat browser ya Nah untuk cara yang pertama kamu masuk ke Google ya Nah ini yang kedua kamu langsung ketik disini m YouTube.com hai 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 setelah keluar seperti ini bisa diperhatikan kita klik paling atas YouTube Nah ini sudah muncul tampilan seperti ini berarti untuk langkah yang selanjutnya kamu bisa klik kanan atas yang ada foto profile kamu ya kita klik disini Nah setelah itu kamu klik channel Anda oke oke nah ini kalian lihat penyelesaian channel ini adalah disa penyelesaian channel ada tiga kategori yang pertama tata letak yang kedua branding yang ketiga info dasar, nah kita kan lagi mau buat nih atau nak kasih foto sampul, jadi kita masuk ke branding oke, itu sudah kelihatan foto profilnya, nah sekarang kita cari untuk banner nah, oke kita cari bannernya sebenar, oke mana, nah ini ya, jadi disini ada tulisan upload kita klik yang disini upload oke oh, nunggunya masih lama, oke nah, ini kamu tinggal pilih sampul mana yang bakalan kamu jadikan foto sampul di akun youtube kamu, oke yang jelas, sudah dibuat ya sebelumnya oke, nah oke, sekarang kita pilih foto sampul yang akan kita masukkan ke akun youtube kamu open oh, gambar berukuran minimal 10 oke sebentar ya aku cari yang sesuai dengan ini dulu oke aku pakai yang ini aja dulu oke kita sudah berada di posisi yang ini oke kita tinggal seret sesuai dengan keinginan kita nah ini berarti nah oke ini contoh aja ya ini contoh aja setelah selesai kita fokusnya kemana langsung kita klik selesai nah ini adalah perkiraan banner kamu yang akan muncul di laptop handphone atau juga pc nah setelah selesai kamu langsung klik publikasikan oke selesai selesai klik nah sekarang perubahan dipublikasikan oke ini sudah selesai berarti kamu sudah berhasil untuk menambahkan banner yang ada di akun youtube kamu sekarang kita lihat channel ya nah oke sekarang kamu sudah berhasil silahkan bisa kamu coba praktekin satu persatu nah untuk kamu yang merasa konten ini menarik dan juga bermanfaat buat kamu silahkan klik tombol subscribe itu gratis dan kamu bisa kasih like ada juga komentar yang positif serta barangkali kamu yang mau request nih untuk tutorial apa bisa di komen dan juga jangan lupa share ke teman-teman kamu ya oke terima kasih selamat menikmati